selamat menikmati 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 wah ini berkat doa ibu wah ini berkat doa ibu nah itu Mori Walianto ini gak setuju bahwa kemenangan Maroko itu berkat doa ibu katanya kemenangan itu selalu karena skill katanya begitu nah bagaimana videonya mari kita simak kadron bawa-bawa agama di piala dunia gak ngefek Argentina juara ya kalau tambahnya bawa-bawa agama dan Tuhan lecehkan Messi Argentina juara piala dunia jadi baik secara singkat saya ingin sedikit ya mereview apa yang dialami Argentina setelah kalah dari Arab Saudi dimana Messi di ejek-ejek dan tidak kalah kalah sadisnya pembenci-pembenci Messi di Indonesia dan Argentina itu mengatakan kalau Saudi Arabia itu mengandalkan mereka sebut nama Tuhan mereka ya lalu kalau Argentina itu mengandalkan Messi katanya makanya kalah katanya gitu saudara ya belumlah ejekan-ejekan yang lain ya bawa-bawa agama nama Tuhan nama Allah ya dan salah satu berita yang memuat tentang ejekan itu ini di suara merdeka Solo yang salah tim unggulan piala dunia 2022 Argentina dari Arab Saudi menjadi sejarah kelam sebab bola Argentina khususnya bagi mega bintang Lionel Messi wah ini berita bilang sejarah kelam ya susah ya berita kok tidak mikir ya ini permainan pertandingan masih berlangsung ya kompetisi masih berlangsung Argentina kan belum tersingkir dari babak penyesihan ya tapi judulnya sudah apa namun bukan judul ya apa yang ditulis sudah seperti itu saudara ini berita juga ini ini gak berimbang ini ya ini berita ini ya gak objektif ya dan sekarang bagaimana ini suara merdeka Solo.com ini ternyata Argentina juara dunia Anda bilang ini disini sejarah kelam masih bermain masih bertanding sudah dikatakan sejarah kelam ya Lionel Messi telah diejek secara brutal oleh para penggemar Arab Saudi yang memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo setelah kemenangan mengejutkan atas Argentina jadi mereka dikatakan disini lebih ngefans ya sama Cristiano Ronaldo juga pemain bintang dari Portugal dan mereka melecehkan Messi ya wah tidak kalah hebohnya di Indonesia ini bawa-bawa nama agama nama Tuhan dan lain sebagainya tapi faktanya apa saudara Arab Saudi tersingkir di babak penyisihan gak bisa lanjut memang menang sama Argentina tapi cuma itu sisanya poin yang dikumpul terlalu dini ya menilai belum selesai pertandingan sudah melecehkan lalu bawa-bawa nama agama ya saya sedikit melanjutkan mengenai bawa-bawa nama agama setelah Saudi Arabia tersingkir sekarang pengharapan para kadron yang suka bawa-bawa nama agama untuk mengkotak-kotakkan orang beralih ke Maroko sekarang Maroko yang secara tidak terduga masuk sampai semifinal saudara ada yang mengatakan ketika Maroko tundukkan Portugal doa bapak kami kalah dari doa ibu katanya jadi menurut kadron-kadron ini Maroko itu menang karena doa ibu ibu-ibu mendoakan maka Maroko menang maka doa bapak kami kalah yaitu doa bapak kami kan dianggap diasumsikan bahwa Portugal itu adalah Kristen padahal tidak tentu demikian saudara nah itulah tadi potongan tentang apa yang dirangkum oleh pendeta Moriwali Yanto Matalu jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan disini kepada pendeta Moriwali Yanto Matalu ini bahwa yang pertama walaupun dia ini sudah lulusan S2 dan sedang menempuh S3 ternyata orang ini hanya terkecoh dengan sebuah judul yang ditulis di media apapun itu dan menurut saya itu sifatnya adalah recehan karena yang namanya ungkapan kegembiraan itu orang orang boleh menulis judul dalam beritanya itu boleh apapun itu namanya clickbait jadi supaya orang itu tertarik untuk membaca makanya judul itu dibuat sesuatu yang sangat heboh walaupun isinya kadang tidak sesuai dengan judulnya dan itu sudah hal yang biasa itu lumrah kalau S2 yang sekarang sudah menempuh S3 mengomentari hal yang demikian ini terlalu recehan apalagi ini adalah seorang pendeta dan menurut saya ini adalah pendeta besar tetapi apa yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang sangat kecil-kecil saya juga tidak tahu mungkin dia hanya sekedar ingin membuat konten karena selama ini kalau dia itu kotbah ngomongin soal kitabnya dia itu kan tidak pernah ada yang nonton paling yang nonton 500 600 itu satu video dibuat satu jam yang nonton tidak sampai seribu berbeda kalau pas judulnya dia bikin video si suma ini sangat ini itu kores kristus melakukan ini itu baru itu baru penontonnya bisa sampai ribuan nah mungkin dia sedang mengambil momen penting disitu karena terjadinya pertandingan cepa bola dunia yang memang sangat heboh dia ngambil judul itu padahal ya menurut saya tidak ada yang penting untuk yang dibahas yang kedua dia disini mengatakan bahwa ya saya anggap dia agak melecehkan tentang doa ibu jadi seolah-olah bahwa doa doa bagi dia itu kurang begitu penting ya sebetulnya menurut saya oten sekelasnya MYM ini agak agnostik sebetulnya atau ateis jadi tidak percaya terhadap Tuhan jadi seolah-olah doa kita itu gak nyampe padahal segala sesuatu apapun itu satu helai rambut pun jatuh itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah sudah ada perhitungannya sudah tertulis di lauful mahfuj ya di islam itu begitu Pak Mori Walianto dan itu ada di kitab Anda satu helai rambut itu tidak ada yang lepas dari pengawasan Tuhan apalagi soal permainan cekpak bola kalau urusan menang dan kalah ya itu sudah kehendak Allah jadi gak perlu gak perlu Anda mengesegesis itu bahwa doa Bapak kami kalah dengan Bapak ya saya tahu sebetulnya maksudnya Anda kemana doa Bapak itu apa doa Ibu itu apa ya yang saya komentari di sini adalah apa yang Anda bawakan di sini adalah terlalu receh terlalu recehan sekali nanti ada tulisan di belakang taknya truk itu Ibu kami menunggu di rumah ada tulisan kayak begitu Anda komentari juga begitu ya begitulah sahabat Iban Vila kalau apa yang namanya perpuluhan ini sudah mulai berkurang jadi apa yang disampaikan oleh banyak pendeta yang seharusnya mengajar tetapi mengajar juga tidak mendapatkan adsen tidak mendapatkan iklan mungkin perpuluhannya juga mulai sepi karena jemaatnya banyak yang mu'alaf akhirnya ya obrolannya menjadi kemana-mana kayak orang linglum gitu ya tapi saya apresiasi kepada Anda pendeta Moriwali Yanto Matalu jika Anda mau beralih profesi menjadi komentator sepak bola atau komentator tetangga yang sedang menggunjing gitu ya nggak apa-apa saya apresiasi saya suka itu daripada Anda harus berkuar-kuar seperti Anda menghujat si siapalah tadi itu ya di video yang kedua itu itu saja yang perlu saya sampaikan sahabat Iban Vila demikian semoga ini menambah wawasan kita wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh